Halo semua, gimana kondisi motor kalian? Udah ganti belum tuh olinya? Jangan sampai pas mau ganti olinya tinggal stay atas ya Nah di kesempatan kali ini, saya akan membahas kenapa sih oli di dalam mesin itu bisa tiba-tiba habis Siapa sih yang habisin oli di dalam mesin? Biar lebih jelas, saya bawakan penjelasan ini dengan video animasi Jadi, kejadian oli habis ini sering terjadi terutama pada motor metik Kalau orang-orang sih nyebutnya vampir oli, efeknya tentu sangat berbahaya Karena oli itu kan pelumas yang bikin komponen mesin itu gak bergesekan secara langsung Kalau olinya kurang, otomatis gak ada penyekat atau pelindung yang melapisi tiap komponen yang bergesekan Saya kasih contoh blok silinder dan piston Ini kan piston bakal gerak naik turun selama mesin bekerja Nah gerakan ini akan menimbulkan kesekan antara ring piston dengan silinder Kalau gak ada olinya sebagai pelumas, kesekan ini akan mengikis kedua komponen tersebut Hasilnya, dalam waktu singkat, blok silinder akan mengalami keausan Nah, efek dari keausan ini yang berbahaya Karena bisa membuat mesin susah dihidupkan Kemudian mesin juga gampang mati mendadak sampai tenaganya hilang Lalu, apa yang bikin oli itu cepat habis dan bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama, karena kebecoran sil yang tidak terdeteksi Dengan kondisi mesin motor menceg yang lebih tertutup Membuatnya susah terdeteksi kalau ada permasalahan Salah satunya, jika terjadi kebecoran sil oli Oli yang bocor dari sil tidak akan menetes ke bawah Karena bentuk kebecorannya hanya berupa rembesan Jadi kita hanya akan melihat rembesan yang diseremuti debu biasanya Inilah masalahnya Dengan kondisi mesin yang tertutup, membuat kita tidak menyadarinya Sebagai pemilik, jarang sekali rasanya Kita membuka bagian cover untuk melihat bagian mesin Tau-tau oli-nya sudah habis Motor Matic memang lebih berpotensi mengalami kebecoran Karena konfigurasi mesin yang terhubung ke CVT Sementara CVT itu terhubung ke roda Jadi, guncangan di jalan akan menggetarkan mesin Ini berbeda dengan motor bebek atau sport Yang mesinnya dipasang pada chasis motor Sehingga guncangan jalan bisa lebih diredam Alasan kedua yaitu karena oli ikut terbakar di ruang bakar Jika yang pertama itu, bisa dideteksi dari kondisi mesin yang terlihat rembesan dan ada debu tebal Kali ini mesin terlihat bersih dan kinclong Tapi olinya tetap kurang Ini bisa disebabkan karena olinya ikut terbakar di dalam ruang bakar Mengapa bisa? Salah satu tugas oli itu merumasi gesekan antara piston dan blok silinder Sehingga ada kemungkinan oli itu ikut masuk ke ruang bakar Meski demikian, piston sebenarnya punya ring piston yang dapat mencegah oli agar tidak masuk ke ruang bakar Namun jika blok silinder sudah aus Maka ring piston ini tidak terlalu berdampak Oli tetap ikut masuk ke ruang bakar Menyebabkan olinya terbakar Dan ini bisa dikonfirmasi dari asap kenal pot yang mengandung asap berwarna putih Kejala seperti ini biasanya dibarengi dengan mesin yang kadang susah nyala serta tenaganya hilang Kalau sudah seperti ini Oli harus selalu dicek agar tidak selalu kurang Karena oli kalau sudah bocor ke ruang bakar Maka olinya beraksur-aksur akan termakan Untuk menghindari oli yang kering Disarankan untuk mengecek oli secara rutin Karena ketika olinya sudah kering Maka mesin akan macet secara tiba-tiba Dan kerusakan itu bukan kerusakan yang ringan Melainkan kerusakan yang termasuk parah